Para guru hanorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4.060.490.000 bagi... Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita di dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Untuk anggaran pendidikan, tahun depan akan meningkat lagi mencapai Rp595,9 triliun hingga Rp563,6 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di Rp542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak Rp975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak Rp264,000 orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat paut, yaitu pendidikan usia dini, di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat. Gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan dan nanti seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Telah dicandangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4,060,490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. Rp1,46 juta untuk ASN pusat dan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan Rp24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi Rp54,581 baik yang untuk CPNS Rp27,291 dan untuk yang P3K sebesar Rp27,290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS Rp119,094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendibut akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi Rp1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru yaitu tenaga non-kependidikan itu masih akan ada formasi sebanyak Rp70,000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggaranya hingga mencapai Rp24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk Rp24,9 berarti sudah mendekati Rp25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggaranya dan sekarang kami telah menyediakan anggaran tentu dengan demikian kita berharap akan ada produk rekrutan dengan tetap menjaga kualitas.